Halo semua, ini adalah tanggal Sabtu, 5 Maret 2022 tahun 2022. Ini adalah general reading bacaan harian, tentu tidak akan selalu sesuai untuk seluruh kalian semua. Apa, mengenai life, love, atau mungkin hubungan dan rezeki Anda? Di akhir video, kita akan ambil satu kartu dari deck angel answer ini untuk menjawab segala pertanyaan Anda. Fokuskan diri Anda pada hanya satu pertanyaan saja, jangan menanyakan hal yang sama persis dengan hari sebelumnya. Oke, tepat hari kemarin, misalnya seperti itu. Jika ingin menanyakan hal yang sama persis, hendaknya berilah jeda minimal 3 hari kemudian, atau setidaknya setelah ada perubahan. Oke, baiklah. Mari kita mulai. Saya akan mulai dari live dahulu Untuk hari ini, Sabtu, 5 Maret 2022 So, untuk live Anda di sini Sepertinya ada beberapa dari Anda, ini adalah kartu yang melompat, ya Sepertinya ada beberapa dari Anda hari ini yang merasa jenuh bosan terhadap sebuah situasi, terhadap sebuah zona, atau mungkin hubungan di sini. Dan Anda mungkin merencanakan untuk meninggalkannya. Hari ini merupakan mungkin Anda bosan pada titik bosan, dan Anda berpikir untuk atau ingin meninggalkan zona atau situasi Anda tersebut. Tapi, apakah Anda akan meninggalkan? Saya rasa, ada sesuatu yang pada hari ini masih Anda pikirkan atau menahan Anda, atau masih Anda pikirkan dan hal tersebut masih menahan Anda pada zona Anda yang sekarang. Yang, ya memang membosankan atau menyakitkan untuk Anda. Oke, yang saya tangkap seperti itu. Baiklah, untuk hubungan atau cinta atau asmara di sini Strength Baiklah, beberapa dari Anda di sini, Anda diharapkan untuk kuat menjalani hubungan Anda. Oke, untuk hari ini. Dan, jika mungkin Anda berbenturan dengan pasangan Anda, pasangan asmara, atau pasangan lainnya, pasangan teman. Teman, misalnya seperti itu. Jadi, carilah solusi atau gunakan cara yang lembut untuk mengatasinya. Tidak bisa melakukan pembicaraan dengan kekerasan, dengan emosi. Nah, gunakan cara yang lembut untuk mengatasi konflik Anda tersebut. Baiklah, untuk Anda yang tidak ada masalah dalam hubungan, di sini hubungan Anda bahkan jika boleh dikatakan semakin kuat hubungan Anda. Untuk hari ini, tidak terlalu ada masalah mungkin dalam hubungan Anda. Oke, baiklah. Untuk masalah keuangan, rejeki, bisnis, karit Anda hari ini seperti apakah? Tidak bisa melakukan pembicaraan dengan keuangan, bisnis, karit Anda hari ini seperti apakah Anda tersebut. Banyak, apa ya, banyak hal yang Anda handle mungkin di sini kah? Dan semuanya membutuhkan fokus untuk menyelesaikannya. Tidak hanya satu, pekerjaan, banyak pekerjaan yang hari ini mungkin akan Anda temui dan semuanya membutuhkan fokus Anda untuk menyelesaikannya. Itu urusan pekerjaan dan rejeki Anda. Baiklah. So, sementara saya mensapel kartunya, berfokuslah pada pertanyaan Anda. Sedikit saya ingin tambahkan, untuk masalah rejeki Anda di sini yang memerlukan fokus dalam setiap penyelesaiannya, jika Anda meleset sedikit saja, akan bisa menimbulkan kerugian untuk Anda. Anda harus menata ulang, mungkin salah satunya seperti itu. Oke. Baiklah, untuk jawaban setiap pertanyaan Anda. Romance. Oh, Anda di sini, hari ini Anda akan bertemu dengan sesuatu yang bersifat jangka panjang. Bisa bersifat jangka panjang. Oke. Apakah pekerjaan mungkin bisa bersifat jangka panjang? Apakah kesempatan? Apakah hubungan? Untuk Anda-Anda yang single, apakah akan bertemu dengan seseorang? Yang kemudian bisa terjalin hubungan dalam jangka panjang. Atau mungkin rekanan yang bisa dalam jangka panjang. Semacam itu. Dan, ya, mungkin di sini juga bisa mengatakan entah terlintas mengenai kesehatan. Saya rasa di sini untuk beberapa dari Anda, yang mungkin beberapa waktu ini sedang kurang enak badan, sebentar lagi akan berjalan ke arah kesembuhan atau pemulihan. Oke, baiklah. Sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you.